Suka ngelukis mungkin, mungkin kayak anak-anak gitu ya, anak-anak yang suka ngelukis kayak hal yang wajar lah, waktu kecil suka ngelukis, main ini, itu-itu. Tapi dulu masih belum terlalu mikirin sih kayak yang diseriusin atau gimana ya, karena ya cuma hobi-hobi aja gitu. Pertama suka gambar anime-anime gitu, terus tambah lama-tambah lama masuk SMP, kenal cat air. Setelah itu baru explore yang namanya cat air itu kayak gimana atau segala macem. Tapi yang bener-bener ngerja atau ngelukis potret itu waktu SMA. SMA, tapi mainly yang aku gambar waktu itu muka aku sendiri. Mungkin kayaknya narsis atau gimana ya, tapi aku orangnya agak pemilih ketika menentukan objek yang aku gambar. Aku susah untuk nemuin objek yang pas untuk aku gambar. Walaupun misalnya orang kasih, jadi kalau misalnya ada orang yang pesen, ini aku pengen digambarin ini. Aku selalu minta mereka untuk ngambil, untuk ngasih beberapa foto, karena satu foto itu belum tentu aku dapat filmnya untuk aku gambar. Mungkin agak ribet juga gitu loh jadi pelukis kayak aku. Karena ketika aku cari objek itu nggak cuma orangnya ganteng atau orangnya atau gambarnya bagus atau apa. Tapi aku harus bisa ngerasain orang ini cocok aku gambar, gambar ini cocok aku lukis. Terus mungkin juga ada personal, ada hubungan personalnya juga. Jadi kayak misalnya almarhum bapaknya temanku itu aku gambar, waktu itu dia cerita. Ini aku kasih gambarnya bapakku karena orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan aku bisa relate itu dan membuat itu jadi lebih gampang gitu untuk aku gambar. Lebih enjoy, lebih gampang, lebih live juga, lebih nyata gitu ketika aku gambar. Terima kasih telah menonton!